Bunda Asanti akui sampai panik lihat aksi keponakannya di atas panggung semalam sebagai opener di acara besar-besaran Reksona. Bunda Asanti semakin banggain Fuji usai tampil berduet dengan artis Korea yang mengemaskan di atas panggung hiburan. Selain itu media sosial sedang ramai membicarakan Fuji, tapi bukan karena kecantikannya atau goyangannya. Ia mendadak viral setelah tersebar gambar yang menunjukkan wajahnya diubah menjadi boneka Barbie di media sosial. Selegram Fuji anti-utami yang akrab dipanggil Fuji, menjadi trending setelah wajah cantiknya diubah menjadi boneka Barbie yang imut dalam unggahan dari akun TikTok Fit Video 90. Boneka Barbie dengan wajah Fuji menjadi sorotan setelah akun TikTok Fit Video 90 mengunggah video jeda-jeduk yang menampilkannya. Para warganet pun beramai-ramai mengunjungi akun tersebut, dan banyak yang meninggalkan komentar di unggahan Fit Video 90. Video boneka Barbie dengan audio jeda-jeduk yang diunggah oleh Fuji pada hari Minggu, Maret 06, mendapat banyak pujian dari netizen. Meski begitu, beberapa orang mempertanyakan keaslian kontennya. Namun, akun TikTok Fit Video 90, yang pertama kali memperkenalkan bonek Barbie Fuji, belum memberikan keterangan resmi. Dia tidak hanya membuat satu boneka Barbie Fuji, ternyata dia telah menciptakan banyak boneka dengan beragam desain pakaian yang berbeda. Ternyata, konten ini juga diposting ulang oleh pengusaha Citra Insani, pemilik produk Skinker Bebuitet. Seorang netizen menanyakan di mana bisa mendapatkan boneka Barbie Fuji, yakin bahwa mainan itu nyata dan menarik minat banyak orang untuk membelinya. Bahkan, ada yang mengajukan permintaan kepada PT. Mattel, perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dalam industri mainan anak-anak, untuk menciptakan versi boneka Barbie yang terinspirasi oleh Fuji. Tiba-tiba, Fuji menjadi sorotan netizen dan mendadak terkenal karena merawat anak dari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Baru-baru ini, serangan netizen terus mengarah ke arahnya. Bahkan, beberapa menyatakan bahwa adik dari Bibi masih terkait dengan aura maghrib, gelap. Fujiyanti Utami Putri merupakan anak dari pasangan Dewi dan Faisal. Fujiyanti Utami Putri, kelahiran 3 November 2002, terkenal sebagai seorang kreator konten, aktris, presenter, pemeran, YouTuber, dan model yang berasal dari Indonesia. Fujiyanti, seorang mahasiswa tingkat 3 di Universitas Udayana yang mengambil jurusan ilmu hukum, memutuskan untuk sementara meninggalkan kuliah demi mengejar karir di dunia hiburan. Meskipun awalnya ia mengikuti jejak kakaknya, Bibi Ardiansyah, yang sudah tiada dalam memilih bidang hukum. Setelah berpisah dengan Tarik Halilintar untuk waktu yang cukup lama, Fujiyanti dikabarkan memiliki pacar baru. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa kekasih baru Fuji adalah Rafi Febriansyah, seperti yang kita ketahui kabar terkini artis Fujiyutami, tampak artis lain mendekatinya agar bisa tenar. Fujiyutami mengatakan bahwa ia menduga teman-teman yang sempat dekat dengannya tidak benar-benar ingin berteman dengannya. Melainkan, mereka rupanya hanya ingin panjat sosial. Mungkin ya temenan sama aku tuh buat fame, biar followersnya naik.